Pak Mirsa, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil, maksud kami mantan wakil Presiden Budiyono, akhirnya menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKPN kepada KPK. Ya namun SB dan Budiyono tidak menyerahkan langsung melainkan melalui utusan mereka masing-masing. Menurut data terakhir dari KPK, SB telah melaporkan LHKPN pada bulan Mei 2012 dengan total harta kekayaan 14,9 miliar rupiah. Namun, juru bicara KPK, Johan Budi, mingguan menginformasikan perubahan harta kekayaan mantan Presiden SB dan mantan wakil Presiden Budiyono. Sejauh ini, KPK telah menerima laporan LHKPN dari 13 mantan Menteri Kabinet Indonesia bersatu dua dan satu wakil menterinya. Mantan Presiden atau Presiden RI 2000, tadi siang, mantan Presiden atau Presiden RI 2009-2014, Pak SB dan wakil Presiden Pak Budiyono telah melaporkan LHKPN. .